Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 lalu, para Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan mengadakan pertemuan. Pejabat kedua negara tersebut bertemu untuk membahas kerjasama industri pertahanan. Sobat sekalian, menurut kantor berita Yonhap, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suhwuk, bertemu dengan mitranya dari Uni Emirat Arab, Muhammad Ahmed Albowardi, di Seoul, untuk membahas kerjasama dalam industri senjata dan masalah lainnya. Pertemuan tersebut terjadi dua bulan setelah Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian awal untuk mengakuisisi sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah buatan Korea Selatan. Suhwuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab atas keputusan untuk mengakuisisi sistem anti-pesawat Korea Selatan. Dia, menambahkan bahwa Korea Selatan, akan terus membantu Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab untuk mendapatkan kemampuan operasional terkait. Setelah pembicaraan, mereka mengunjungi perusahaan Korea Aerospace Industries di Saceon, Korea Selatan. Nah, saat itu, Uni Emirat Arab, menyatakan minatnya pada pesawat latih T-50 Korea Selatan, KF-21 Boramae, helikopter bersenjata ringan LAH, dan sistem lainnya. Sobat sekalian, secara historis, Angkatan Udara Uni Emirat Arab, memasok persenjataannya dari dua sumber, yakni Eropa, khususnya Perancis, dan Amerika Serikat. Uni Emirat Arab, saat ini sedang dalam proses memperbarui armada pesawat tempurnya, yang pertama kali beralih ke sumber tradisionalnya. Dassault Rafale, dipilih untuk menggantikan Mirage 2000, yang akan memperoleh sekitar 80 pesawat. Dan untuk penggantian F-16 Blok-60, itu dimaksudkan untuk menggabungkan Lockheed Martin F-35. Namun, keengganan Amerika Serikat untuk menyelesaikan penjualan pesawat tempur siluman, memaksa Uni Emirat Arab untuk mencari alternatif. Salah satu kemungkinannya, adalah beralih ke Rusia. Nah, Uni Emirat Arab, juga sudah ada pembelian alutsista buatan Rusia. Misalnya, kendaraan lapis baja BMP-3, dan sistem pertahanan udara pansir, yang pengembangannya, setidaknya sebagian dibiayai oleh Uni Emirat Arab. Kemudian, menurut beberapa rumor yang telah beredar selama bertahun-tahun, disebutkan bila proyek jet tempur generasi kelima cekmet Rusia, juga dibiayai bersama oleh Uni Emirat Arab. Akan tetapi, invasi ke Ukraina, seharusnya membuat kemitraan apapun dengan Rusia, secara politik tidak layak saat ini. Oleh karena itu, Uni Emirat Arab, harus mencari beberapa mitra non-tradisional, yang akan memungkinkannya untuk terus memodernisasi angkatan bersenjatanya. Dan melalui transfer teknologi, Uni Emirat Arab, dapat memelihara industri pertahanan nasionalnya yang berkembang, dan Korea dapat mengisi ceruk itu. Sobat sekalian, tanpa F-35 Lightning II, dan cekmet buatan Rusia, KF-21 Boramae, dapat menjadi peluang yang baik bagi Angkatan Udara Uni Emirat Arab, untuk melanjutkan rencana pembaruan teknologinya. Sementara industrinya, bergabung dengan proyek yang sepenuhnya sedang berlangsung, dengan biaya rendah risiko, dengan beberapa prototipe yang sedang dibangun, dan dengan prospek menerima transfer teknologi, serta pengetahuan Korea Selatan yang signifikan. Sobat sekalian, Korea dan KAI, juga bisa mendapatkan keuntungan, dari penambahan mitra pembagian biaya baru. Ini, akan datang tepat waktu, terutama karena Indonesia, yang telah berkomitmen untuk mendanai 20 persen proyek KF-21 Boramae, mengalami penundaan pembayaran berulang kali. Akhirnya, sementara Indonesia tetap secara resmi terlibat dengan Korea Selatan, dalam pengembangan KF-21 Boramae, kontrak baru-baru ini untuk pengadaan pesawat Rafale, dan niatnya untuk mendatangkan Boeing F-15, menunjukkan bahwa Indonesia, mungkin tidak dapat memenuhi komitmennya untuk Korea Selatan. Nah, secara potensial, membawa Uni Emirat Arab ke dalam program KF-21 Boramae, bisa menjadi strategi yang baik untuk semua bagian yang terlibat. Dilansir dari Defense Security Asia, KAI sendiri, telah ancang-ancang mencari pelanggan untuk pasar ekspor KF-21 Boramae. Negara-negara, yang menjadi sasaran KAI, antara lain negara tetangga, yaitu Filipina dan Thailand, serta Irak yang merupakan pengguna T-50 dan FA-50. Selain itu, perusahaan, juga berencana memasarkan pesawat KF-21 Boramae, ke negara-negara seperti Peru, Qatar, Senegal, dan Malaysia. Nah, dilansir dari media pertahanan internasional, dengan harga sekitar 65 juta dolar per unitnya, harga KF-21 Boramae, dinilai lebih rendah dari pesawat generasi 4 setengah lainnya, seperti Rafale, dan Eurofighter Tipon. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Derekaan dan ketika GBP-21 Boramae, ketika GBP-21 Boramae. Derekaanai, kemudian berat. Derekaan, di kolom komentar. Derekaan, Derekaan dan peruntuk sejarasi 4 setengah lainnya. Jangan lupa komentar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton